Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudara yang terkasih saya memegang buku yang kekekalannya dijamin Yaitu buku mitologi Ini mitologi Yunani yang disebutkan disini Timeless Tales of Gods and Heroes Ini artinya apa? Timeless artinya kekekalan, disitu keabadian Tales itu cerita tentang dewa-dewa, bagaimana dewa-dewa Yunani Bayangkan, buku ini saya dalami ketika saya belajar tentang teater 2003-2005 saya belajar tentang teater Sebagai romo tapi belajar teater Hebat kan? Dan ini teater asal-usul teater dari Yunani Bahkan sebelum jaman Yesus tulisan-tulisan sudah ada Dan orang mulai meneliti tulisan seperti Plato, Aristoteles, Python, dan seterusnya Itu yang menggambarkan bagaimana kehidupan dewa-dewi pada zaman Yunani dulu Saudara-saudari yang terkasih Kehidupan dewa-dewi ini menjadi muncul tak lekang oleh waktu Kita juga mempunyai cerita-cerita tentang Malin Kondang Cerita tentang Tangkoban Perahu Cerita tentang Aji Soko Bledok Uwu Dan semuanya itu tidak akan mati Akan turun-temurun sampai anak cucu kita besok Karena selalu diabadikan Juga tentang drama-drama dari Sobukles Drama-drama Yunani yang selalu menginspirasi masyarakat zaman sekarang Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini rupanya juga bicara tentang Apakah ada murid yang tidak akan mati Yang tidak akan lekang oleh waktu Dan ternyata ada Jadi setelah bacaan kemarin Yesus yang memanggil Petrus menjadi gembala Gembalakanlah domba-dombaku Maka setelah itu ditutup bacaannya dengan Ikutlah aku Maka setelah itu Yesus berjalan Dan kemudian Petrus bersama para murid yang lain mengikutinya Tapi ketika Petrus menoleh Dia melihat pengikut lain yang dicintai Tuhan Kemudian Petrus bertanya Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Yesus menjawab Kalau aku menghendaki orang itu Tidak akan mati sampai aku kembali Itu bukan urusanmu Tetapi kamu ikutlah aku Dan kemudian murid yang lain yang dicintai oleh Tuhan Yesus Yang bertanya ketika Yesus mengatakan Ada di antara kamu yang akan mengkhianati aku Terus kemudian Petrus mengatakan Coba tanyakan siapa? Maka murid itulah yang bertanya pada Yesus Dia murid yang dikasihi Yesus Kemudian Injil Yohanes berlanjut dengan mengatakan Bahwa murid yang dikasihi Yesus itu Yang tidak akan mati Memberi kesaksian Bahwa semua kehidupan Yesus Kesaksian akan mukjizat-mukjizat Yesus Pengajaran-pengajaran Yesus Tetapi juga salib dan kebangkitan Yesus Penolakan-penolakan banyak orang Tetapi juga penghiburan-penghiburan Orang yang diterima dari Yesus Semua dicatat detail Sehingga orang itu menjadi saksinya Ada dua hal yang akan kita bahas Petrus itu sudah dipanggil oleh Yesus Kita tahu Petrus mempunyai kelemahan Cacatnya ketika menyangkal Yesus Tiga kali sebelum ayam berkokok Tetapi sudah bertobat Dan sekarang diangkat menjadi pengembala Bagi domba-domba Primus inter pares Tetapi apa yang ditanyakan pada Yesus? Apa yang terjadi dengan orang itu? Seakan-akan dia tidak rela Ada orang lain lebih istimewa Dan ini yang kadang-kadang terjadi Kok bukan saya? Apa yang akan terjadi dengan dia? Yesus memberikan jawaban Itu bukan urusanmu Urusanmu adalah ikutlah aku Saudara-saudari yang terkasih Kadang kita mengikuti Yesus Yesus kemudian kita sudah berusaha Setia kepada Yesus Tetapi kadang mungkin kita tidak seberuntung orang lain Kita masih membanding-bandingkan orang lain Dia tidak harus susah payah Dia tidak harus setia Tetapi dia diberkati Kenapa saya harus selalu setia Susah payah Untuk mengikuti Apa yang diajarkan Tuhan Nah Kadang-kadang Kita membandingkan ke orang lain Kenapa orang lain seperti ini Saya seperti ini Kenapa saya sudah berbuat ini Malah Selakah yang saya dapat Orang lain justru berbuat seenaknya Malah Mendapatkan Rejeki terus Nah ini kadang-kadang Sikap kita Membanding-bandingkan Itu Kemudian Dijawab oleh Yesus Tidak perlu memikirkan orang lain Tetapi kamu Ikutlah aku Itu bahasan yang pertama Yang kedua adalah Mengenai orang yang tidak akan mati Yang diakini sebagai Yohanes Pengikut yang dikasih Yesus Sudara-sudari yang terkasih Yesus mengatakan Kalau aku mengendaki orang itu Tidak akan mati Sampai aku datang kembali Itu bukan urusan Tetapi ternyata nyata Tetapi ternyata Tulisan-tulisannya Itu juga tidak mati Seperti Sopukles tadi Seperti Mitos-mitos Dewa-dewi Dari Mitologi Yunani Tidak akan mati Sampai Anak cucu kita Bahkan Cicit-cicit kita Sampai akhir jaman Selalu kekal Timeless Itu artinya Kekal Eternal Nah ini yang kita Selalu merasakan Tulisan Injil Yohanes ini Kekal Dan Diterima Dibaca Didalami Direnungkan Oleh kita semua Bahkan Setelah 2000 tahun Setelah Yesus Wafat Setelah ditulisnya Injil Yohanes Kita masih Mendalaminya Itulah Segi Keabadian Maka Sudara-sudari Yang terkasih Segala Kebaikan-kebaikan Akan kita Tuliskan Dalam hidup kita Tetapi Juga Noda-noda Hitam Dalam diri kita Maka Mari kita Berlomba-lomba Menuliskan Kebaikan-kebaikan Dan Meminimalisir Noda-noda Hitam Di dalam Buku Kehidupan Sejarah Hidup kita Sehingga Kita Akhirnya Meninggalkan Timeless History Suatu Sejarah Yang tidak akan Habis Untuk digali Yang selalu Kekal Di hadapan Tuhan Karena Kebaikan-kebaikan Tuhan Lewat diri kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Iman 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 Iman